Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dimanapun Sedikit bagi pengalaman ini ya Soalnya masalah di CV Di pakaian diksel atau silinder cop CV 150R LED Kasusnya Sudah viral ini sudah biasa ini ya Soalnya biasanya di daerah deksel Itu ada suara yang sedikit menggelitik ya Itu penyebabnya apa? Ada banyak kemungkinan Bisa di daerah sim Atau bantalan ini Atau yang lain Atau di rantainya Ya, rantai keteng Bisa Karena tensionernya Tapi ini tidak Ini masalahnya lain Dan saya ingin berbagi pada kawan Ini masalah di daerah atas Nah, mari kita lihat Ini penyebabnya Aus di daerah Nah, bisa dilihat Penyebabnya bukan kehabisan oli Oli masih ada Tapi kenapa bisa macam gini ya Dan kenapa juga Ini kan motor Headnya kan berbentuk gini Agak miringnya Kesebelah kita Kalau posisi naikin kan Agak sedikit gini kan ya Nah, ini kan begini ya Jadi miringnya ke depan ya Dan di oli Atau kebutuhan oli Melalui pompa Nah, malalui oli Ini kan lewatnya Dari sini ya Nah, kebutuhan oli Kan lewat sini ya Melalui Nah, ini Sini kan Nah, melalui ini kan Ya Terus, ini kan Gini tempatnya Nah Nah, gini Ini Mengalir tau disini ya Dari pompa mengalir Ini disimpen Mengalir di kebutuhan Masuk sini Dan masuk sini Lalu banknya ini Di dalam Dan mengalir juga kan Novenas Daerah X Ya, ini juga Ini kan yang in Ini kan yang in Mengalir juga ke X Kalau posisinya Aslinya kan begini Nah Dan kenapa Yang di daerah sini Ini sering Haus semacam gini Sering Kenapa? Karena mungkin Olinya kurang Isinya Ini kan isinya 1,2 1,1 Sebenarnya ya Untuk kemasan kan 1,2 Dan intinya ya Dimasukkan semua aja Jangan disisakan Di posisi ini Kenapa kok Sering rusak Ini Atau memang Posisi Mesinnya Yang agak Lebih condong Kedepan ini Tinggi Ini rendah Ya Atau pompa olinya Yang kurang Deras Bisa juga Kalau menurut saya Memang Ada kemungkinan Iya untuk pompa olinya Yang jenis Mesin berdiri ya Itu pompa olinya Harus benar-benar Diberhatikan Dan untuk Ketempatan olinya Juga harus Benar-benar Diberhatikan juga Terutama Untuk Ukuran olinya Kekendalanya S.A.N. nya ya Karena motor ini Sayang Disayangkan Kalau Terusakannya Cuman Satu Sebelah Sini Dan macamnya Gini Membelinya Satu set Yos Tinggal pasang Aja Harganya Sekitaran Dua juta Kurang Nah Untuk Solusi Membantu Konsumen Kita Supaya Enggak Nganti Keseluruhannya Gimana Bisa Diakali Pakai Bos Bisa Tapi Bos Ada Kemungkinan Ini Posisi Aslinya Untuk S.A.N. nya Itu akan menjadi Rubah Penempat Ketepatannya S.A.N. nanti Akan menjadi Kurang Kurang tinggi Atau Terlalu Kenceng Bisa Jadi intinya Kalau Mau Merubah Bisa Bos Bisa Lakar Untuk Saya Itu Biasanya Sering Saya Lakukan Itu Gini Ini Yang Rusak Perhatikan Ini Yang Rusak Yang Lain Tidak Ini Sengaja Saya Bikin Saya Potong Ini Saya Potong Nanti Ini Pendekkan Jadi Ini Lebih Menekan Jadinya Ininya Nanti Saya Potong Pakai Amplas Ini Saya Haluskan Ini Saya Haluskan Nanti Kan Melepar Nanti Kan Akan Longgar Banget Kalau Ini Digosok Ini Digosok Nah Solusinya Ini Saya Potong Kan Ini Ada Dua Baut Saya Kira Ini Masih Kuat Soalnya Yang Menahan Paling Berat Itu Ya Untuk Tekanan Sih Mungkin Disini Tapi Disini Juga Bisa Dikatakan Berat Tapi Tidak Seberapa Kalau Ini Lobangnya Untuk Baut Head Cover Ini Sama Ini Nah Gitu Prosesnya Gimana Ya Mari Kita Lakukan Pemotongan Ya Saya Cut Dulu Ya Ambilnya Dulu Ya Ini Soalnya Mengganggu Keras Ya Tau Salih Ini Dipotong Di antara Ini Di antara Ini Lebih Mojok Ke sini Tidak Bapak Coba Fokuskan Tidak Benar Yang ini Yang Rizal Bapak Tidak Tidak selamat menikmati selamat menikmati ini ya ini sudah saya potong ya ini ya dan intinya nanti gini ini noken disebelah sini nanti ya penyesuaiannya kan gini nah gini aja lah ini kan longgar ini longgar banget ini nanti saya haluskan dulu ini tak haluskan kan bertambah longgar kelihatan ya nah ini nanti saya halusin kan bertambah lebar nah ini yang di bagian sini nanti ini saya amplas ya supaya lebih pendek nah ini ya rabat gitu loh nah untuk prosesnya mari kita lanjutkan ya sudah bisa dipahami ini masalahnya antisipasi aja kalau mau beli set ya silakan tapi harganya ya mahal ini gak ada jalan olinya ini kebutuhan olinya lewat sini jalannya cuman lewat di sebelah bagian ini tidak ini untuk kebutuhan ini lewat noken asu sendiri ini gak apa-apa misalnya di toko gak ada beli ininya aja gak ada antisipasinya bisa di boss tapi banyak kawan kurang berhasil atau laker juga memosisikan ini yang susah tukang bubutnya kadang-kadang ya bisa berhasil atau enggak itu kecil ya banyak kegagalannya tuh sekarang ini proses penghalusan ya ini saya haluskan ini tak haluskan ini juga nah ini kan kasar ya ini kita gosok aja pakai amplas amplas bisa sembarang ini saya lebih suka yang model kiri ya kita butat terserah pokoknya yang penting halus pakai mesin bisa manual tangan juga bisa terserah pokoknya ini yang penting halus nah kita gosok terus sampai hilang garis-garis yang penting itu hasilnya dan yang ini yang disubah saya potong tadi ini ya sama ini ini enggak seberapa rusak yang rusak yang atas ini ini juga saya gosok dulu nah gosoknya begini ini as asnya jagang ini ya dikasih amplas ini dua ini soalnya yang satu masih kurang ini yang tak rangkap nah ini ya dikosok aja ini ngilangkan yang gores-gores gitu loh ya sedikit-sedikit aja gini enggak apa-apa goresannya itu bisa hilang ya dikosok terus macam gini oh diatasnya gini nah sampai halus ya sampai kelihatan seperti yang lain nah ini enggak banyak goresan gitu nah setelah melalui proses penggosokan ini ketinggiannya menjadi 18,3 awalnya 18,9 jadi lebih pendek lebih menekan kesini tuh endingnya begitu terima kasih menonton video saya supaya jadi pembelajaran boleh dicoba jangan lupa dukung channel ini terus supaya tambah sedikit maju atau bisa membantu saudara teman kawan begitu terima kasih jangan lupa komen atau subscribe sekian terima kasih terima kasih Terima kasih.